Jelang Piala AFF Timnas Indonesia dapat kabar baik dari Belandang Liga Malaysia Tapi sebelum kita bahas ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan info terkini Terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia Kalau sudah mari kita lanjut Belandang sayap Saldir Ramdhani Sudah pulih setelah mengalami cedera beberapa waktu lalu di Liga Malaysia Dia sudah siap merumput karena proses rekuveri berjalan lancar Saldir Ramdhani mengatakan Bisa beraksi dalam sepekan ke depan Setelah rutin jalani fisioterapi Sebelumnya dia memutuskan pulang dan jalani pemulihan di Indonesia Setelah kontraknya habis bersama sahabat FC Alhamdulillah sudah membaik sekarang Sudah latihan normal Mungkin satu minggu lagi sudah bisa main Ucap Saldir Ramdhani melalui pesan singkat Kondisi Saldir Ramdhani sudah sekitar 85% Dia pemulihan di klinik ortopisio kendari Saldir Ramdhani memang pulang dan menjalani terapi di Indonesia Karena ingin kembali masuk di Timnas Indonesia Mantan pemain persela lamungan itu Berharap bisa dipanggil ikut Piala AFF 2021 Desember mendatang Di singgung soal hari tersebut Saldir Ramdhani mengaku belum mengetahui secara pasti Jebolan Timnas U19 itu belum mendapat informasi apapun Soal peluang ke Piala AFF Tapi kalau soal itu saya belum tahu pasti Ucap Saldir Ramdhani Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF Dari informasi terbaru Ada 30 pemain yang akan dipanggil Yang artinya ada 5 nama baru Karena saat ini ada 25 pemain Yang sedang ikut pemusatan latihan di Turki Saldir Ramdhani menjalani latihan recovery Di bawah arahan fisioterapi Timnas Indonesia Immanuel Maulang Kondisi winger 22 tahun itu Dilaporkan sudah oke Tinggal menunggu panggilan dari Sintayong Kita doakan saja Semoga Saldir Ramdhani bisa bergabung Di Piala AFF Desember mendatang Dukung terus Timnas kita Bagaimana menurut kalian Terima kasih telah menyemak info ini Semoga info ini bisa diterima Sampai jumpa di video berikutnya Semoga Anda diberi risiko yang melimpah Kesehatan yang berkah Terima kasih Terima kasih